Intro Pemirsa Gubernur Kalsel Sahbirinor memberikan bantuan berupa satu ekor sapi untuk mendukung Hawal ke-35 Kehaji Mualim Abdusyukur yang akan dilangsungkan pada Sabtu 10 Februari ini. Inilah seekor sapi Bali dengan bobot kurang lebih 300 kg. Bantuan Gubernur Kalsel Sahbirinor untuk membantu kelancaran Hawal ke-35 Mualim Kehaji Abdusyukur yang diserahkan melalui Widi Gunawan di Kubah Mualim, kawasan Teluk Tiram Laut, Kelurahan Telawang, Rabu 7 Februari. Bantuan ini diterima juryat Mas Rupah bersama Ketua RT dan warga setempat yang menyambutnya dengan sukacita. Sapi ini langsung disembeleh pada hari ini juga. Yang nantinya daging akan disebar ke beberapa RT untuk proses memasak sehingga bisa menyediakan lebih dari 2.500 porsi nasi bungkus bagi jemaah yang hadir ditambah bantuan dari warga sekitar Teluk Tiram. Terima kasih kepada Bapak Gobernur Kalimantan Selatan, Pak Birin yang telah menembang dan menunjuri Syaito sapi untuk Hawal Mualim Kehaji Abdusyukur. Mudah-mudahan amal beliau dilipat gajahkan dan ditambahkan segala hajat-hajat beliau dan dimudahkan segala urusan beliau. Amin. Sementara itu Widi Gunawan mengatakan bantuan sapi untuk Hawal sebagai bentuk perhatian Paman Birin kepada para ulama meskipun sudah meninggal dunia. Widi menambahkan perhatian Paman Birin juga dapat dinilai dari kebiasaannya mengunjungi makam-makam ulama atau wali Allah SWT disela-sela kegiatan dinasnya. Paman pun menitipkan pesan kepada warga agar bisa kompak menjaga kebersamaan untuk menyelenggarakan Hawal bisa berjalan lancar. Tetap menjaga bagaimana karomah dari Mualim Kehaji Abdusyukur bersama-sama sangat menghargai sekali karena dari pengalaman-pengalaman dan informasi yang kita dapatkan beliau juga mendapatkan itu masyarakat disini sangat kompak sekali. Jadi bersatu padu untuk bagaimana penyelenggaraan Hawal dari Marku Mualim. Jadi itu dia sangat apresiasi terhadap masyarakat khususnya ada di Kelurahan Kelawang RT 02 ya, 02 ini. Dan itu tidak hanya 02 aja tapi kan juga di lain-lain RT juga sama-sama gotong royong bagaimana menyelenggarakan Hawal Akbar. Sebelumnya Pemprov Kansal di bawah pimpinan Paman Birin juga membantu biaya pembangunan kubah Kehaji Mualim sebesar 400 juta rupiah sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan kubah yang berada di belakang langgar Mif Tahu Salam ini. Eko Anggoro, Bancar TV